Penggiat sosial Adi Armando dipukul sejumlah orang saat mahasiswa menggelar demonstrasi di depan kompleks gedung DPR-MPR, Senin 11 April. Polda Metro Jaya masih menyelidiki motif pemukulan terhadapnya. Kabin Humas Polda Metro Jaya Kombes E. Sulpan mengatakan pemukulan bukan disebabkan oleh petugas kepolisian, melainkan aksi masa peserta demonstrasi di depan gedung DPR-RI. Dalam video yang dimiliki, petugas belum mengetahui motif penyerangan pada pria yang juga dosen Universitas Indonesia sehingga dirinya terluka. Saat ini Adi Armando sedang diamankan dan dalam penanganan petugas medis. Adi Armando tidak hanya mengalami luka-luka akibat pemukulan, tetapi celananya juga terlihat terbuka. Seperti diketahui, Adi mengaku tak berniat ikut dalam aksi unjuk rasa bersama mahasiswa. Namun ia mendukung aspirasi BEM seluruh Indonesia yang menolak wacana penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Tim Bali Express melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!